Terima kasih telah menonton Ini cantiknya masjid yang dibuat oleh Bapak Wakil Bupati Coba melihat situasi di dalam masjid yang dibangun oleh Bapak Wakil Bupati Yang merupakan masjid yang bernama kedua orang tuanya Sudah terlihat bagus Jadi sahabat semua ini kita persiapan untuk peresmian Hari ini ini dapak luar dari masjid Aslamuddin Luar biasa ya sahabat Seorang anak dapat membuatkan masjid untuk kedua orang tuanya Ini kita akan masuk melihat interior Dekorasi dari masjid Aslamuddin Warnanya enak ya dilihat ya sahabat Seperti ini Ini seperti Ini terbuat dari batu ya Kita lihat dalam Kita akan masuk balik dalam Ini lafas Oke Masuk Ya sahabat Seperti ini Tampak dalam dari masjid Aslamuddin Saya kagum ya sahabat Seorang anak Putra dari Orang tua yang bisa membuat masjid seperti ini Sungguh luar biasa Ini merupakan cita-cita dari kita semua Membuat muslim Dapat membuatkan masjid Pada kedua orang tua Selain membuatkan masjid untuk orang tua Jika kita punya rezeki Membuat masjid Maka Fahala dari Apa yang kita sumbangkan akan mengalir hingga Akhir Dunia ini Oke sahabat ini dekorasi dalam Ini adalah Kaligrafi Kaligrafi Yang terbuat dari Sepertinya batu ya Relik Di batu Seperti ini Ini adalah bagian dari mimbar Mimbar masjid Aslamuddin Sungguh ini terbuat dari kayu Sungguh luar biasa ya sahabat Cita-cita seorang umat muslim pasti Membuat masjid Menyumbangkan Sebagian rezekinya untuk Membuat masjid Ini bagian dari sound system Ini sound system dari masjid Aslamuddin Sound systemnya cukup bagus Dilengkapi ampli Ampli DVD Dan beberapa perangkat Elektronik lainnya Disini masih ada Terdapat keramik Keramik ini mungkin pembangunan belum selesai ya sahabat Keramik Merek keramik ikat ini salah satu merek keramik yang bagus Kualitas tinggi Merek dari ikat ya sahabat Berarti Masyarakat Bapak Dharma Wijaya bersama masyarakat Membangun masjid ini dengan sungguh-sungguh Bukan asal jadi Seperti ini Ini dilengkapi dengan AC Ini di bagian Imam atau mimbar masjid Ada AC satu Di bagian kiri Atau bagian kanan Itu ada dua AC Dan di belakang ada Satu AC Dan di sebelah bagian kiri ada Dua AC Berarti Masjid ini dilengkapi dengan Enam Buah AC Yang kelihatannya sepertinya AC tersebut Satu PK Cukup dingin Dan cukup nyaman Untuk kita beribadah Ini bagian dari Sajadah Atau ambal Atau Karpet Sholat Ini lembut ya sahabat Ini mungkin Lumayan mahal Lembut Tidak sakit di kulit Jika digunakan untuk Beribadah Beribadah Di bagian Di bagian sini Dilengkapi dengan Sekat Biasa Seperti umumnya Pada masjid-masjid biasa Ada bagian sekat Di sini Dan dilengkapi Dengan mukenah Nah bagi Ibu-ibu Bagi para wanita Yang ingin sholat di masjid ini Telah dilengkapi Dengan mukenah Seperti ini sahabat Pintu adalah pintu kaca Dan jendela-jendela kaca Untuk memastikan Tidak ada udara Sirkulasi udara Dari luar ke dalam Atau dari Dalam ke luar Untuk Menyekat udara AC Seperti ini Kusennya bagus ya sahabat Ini dari kayu Meranti nampaknya ini Saya sih Kalau menilai ini Kayu meranti Ini Bagian dalamnya Alhamdulillah Sangat indah Dan rapi Jika sahabat Melihat secara langsung Ini masjid Sangat indah Dan rapi Memang masjid ini Tidak terlalu besar Namun Saya rasa ini masjid Suku besar Jika ditempatkan Di sini Bagi kita Oke sahabat Kita lihat Di bagian Pengambilan air wudu Sahabat Kita lihat dulu Bagian luar Sebelah masjid Ini Sebelah masjid Sahabat Ini tampak Samping kanan Masjid Ini lagi Persiapan Persemian Bapak-bapak Terima kasih Ya ini Persiapan Persemian Ya Calon-calon Penghuni surga Ini bagian samping Ini bagian depan Masjid Kita lihat Bagian samping kiri Di sini Dilengkapi dengan CCTV Untuk Memfasilitasi Kehilangan Dari kendaraan Ya ini Dekorasi Ke Arap-arapan Ini ada ibu-ibu Yang lagi persiapan Untuk persemian masjid Ibu Halo Gitu Hai Ini ngapain ibu Duduk Ini mau persiapan apa Apa yang mau dibuat Bu Orang ibu Terima Pak Oh iya Terima Terima masjid Iya Jadi Kan selama ini Sudah Ternang Adatangin Disahkan Masjid ini Masjid ini belum Resmikan Hari ini Resmikan Ini hari Tepat ulang tahunnya Pak Dharma Wijaya Ibu Oh iya Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Pak Dharma Wijaya Wakil Bupati Terima kasih ibu Sihat selalu Untuk ibunya Ya ini Ibu-ibu Semangat sekali Masjid ini juga dilengkapi Dengan Pemanas air Bagi kamu Yang berjalan jauh Ingin minum air hangat Bisa Dan dilengkapi Dengan dispenser Merek si jempol Mantap Ya Sahabat Kita lihat Bagian pengambilan air wudu Bagian luar Oh mesin ini juga Dilengkapi dengan Pencucian piring Atau wastafel Ini Wastafel Dan disini Tepat pengambilan air wudu Bagian luar Kita lihat airnya Oh Deras Bersih Tidak berbau Alhamdulillah Ini ya Ini taman dari Masjid Aslamuddin Ini ada Murid-murid Pengajian apa nih bu Pengajian Aslamuddin Pengajian Aslamuddin Digelar tiap malam Gratis bu Gratis Gratis Guru ngajinya bu Ada Alhamdulillah Calon-calon penghuni surga ini Ada banyak orang itu Banyak ada berapa bu 30 orang 30 orang Bu Ibu tau gak Kenapa nama masjidnya Aslamuddin Gak tau Itu yang bagusnya bu Alhamdulillah Ibu nanti masuk youtube ya bu Iya Kita lihat tempat pengambilan air wudu bagian dalam Ini persiapan ya Mempersiapkan Resmian masjid Nah Saya di bagian sini Ini taman dari masjid Aslamuddin Ini adalah Anak-anak pengajian Mantap Siapa nama Ajis Warga sini Baju ya cantik Seragam semua Alhamdulillah Buat sendiri apa dikasih orang bu Siapa yang ngasih bu Alhamdulillah Kalau menurut ibu lah Pak Dharma Wijaya tuh disini seperti apa bu Alhamdulillah Bagus baik Dermawan kali ya Dermawan kali Kalau ada yang agak Depat Membantu orang menolong Iya iya bu Mantap Terima kasih bu Kenyataannya itu kan bu Tidak diadakan Alhamdulillah Calon-calon penghuni surga nih Ini Penerus bangsa Hai Gitu Hai Calon-calon penerus bangsa Semoga jadi bangsa yang islami Anak-anak yang islami Pemimpin yang islami Amin Ya Jangan lupa ngajinya ditingkatkan lagi Insya Allah Iya Ini Ada abang Yuda itu Kita lihat Bagian Eh Kita lihat bagian Toilet Lihat toilet ya Ini dilengkapi dengan air Ini supaya Agar tidak kotor Kotoran-kotoran tidak masuk Ini bagian toilet Ya Toiletnya bersih Bersih Wangi ya Wangi Airnya deras Airnya deras Tidak berbau Ini bagian Toilet dalam Bersih Airnya tidak berbau Ini pintunya Apa ini ya Namanya Aluminium Ini bagian WC Cukup bersih Harum Tidak berbau Dilengkapi dengan Pembersih WC Pengharum Jangan lupa Jagalah Kebersihan Itu yang paling utama Untuk kita Umat muslim Karena kebersihan Ada sebagian dari Iman Nah Untuk itu Toilet Di bagian wanita Juga sama Dekorasinya Tidak berbeda Oke Sahabat semua Terima kasih Semoga video ini Dapat menginspirasi Kalian semua Dan semoga Video ini Dapat memacu Kita semua Untuk selalu Berbuat baik Selalu menjadi Umat muslim Yang Rajin Berbuat baik Dan beramal baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Sudah potong Dormali Jaya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum